Hai kita coba korek-korek dulu guys jangan sampai satu undur-undur escape atau abangnya korupsi nih satu undur-undur gak dimasukin tapi kayaknya sih dimasukin tadi guys nah ini ini dia nih eh eh kamu mau kabur kemana ya mati kayaknya nggak gerak Halo sahabat Dunia Satwa balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys malam hari ini saya tuh mau ngasih rekomendasi ke kalian salah satu hewan yang harganya ya bisa dibilang biasa aja nggak mahal murah banget tapi unik super duper unik guys kalian itu nggak perlu yang namanya ngerogoh kantong dalam-dalam kayak gini juga kalian tuh nggak perlu yang namanya keluar uang jutaan rupiah buat beli hewan perlu guys tapi kali ini kita bakalan gunain uang yang sekecil mungkin buat beli hewan tentunya bisa kalian pelihara dan ini tuh super duper unik banget guys jadi nggak perlu kejutaan bahkan ratusan ribu aja nggak sampai guys bahkan puluhan ribu aja nggak nyampe nih kalian cukup nyapin uang cuma segini guys kalian sudah bisa beli hewan yang super unik dan juga beli kandangnya cuma modal eh balik ya nah cuma modal segini guys kalian sudah bisa beli kandangnya ini buat beli hewannya ini buat beli kandangnya nggak percaya ya udah yuk langsung aja saya mau tunjukin ke kalian hewan yang paling murah dan super unik yang saya beli dengan harga segini guys yuk langsung kita ambil hewannya guys guys jadi tuh malam ini tuh terang bulan kalian lihat sendiri tuh bulannya aduh indah banget bulet banget bulannya terus juga ada beberapa bintang-bintang yang bersinar cerah asik banget lah pokoknya dilihatnya bulannya cerah kitanya juga harus cerah dan semangat langsung aja kita ambil hewannya sini 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 nih saya mau kasih tahu ke kalian hewannya itu ini dia guys nih kalian lihat sendiri aja nih ini hewannya yang cuma modal 7.000 perak nih ini modalnya cuma 7.000 rupiah kalian sudah bisa beli hewan ini guys eh tapi kayaknya mana hewannya ini di tanah enggak 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 saya nggak bohong sama temen-temen saya nggak bohong ini beneran hewannya modalnya cuma 2.000 rupiah sama kandangnya modalnya cuma 5.000 rupiah ya udah yuk kalau kalian nggak percaya langsung aja kita unboxing guys ini bukan unboxing plastik ya udah pokoknya gitulah yuk langsung aja kita lihat hewan apa yang ada di dalam sini guys ini bukan pasir biasa tapi bener-bener ada hewannya yuk nih kalian lihat nih hewannya adalah kita tuang pasirnya oke kira-kira teman-teman ada yang lihat hewan nggak di pasir-pasir ini guys kita coba ratain pasirnya nah tuh kalian lihat ada hewan yang bergerak-gerak di pasir nah tuh banyak banget guys tuh 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 ini tuh pasir penghisap guys alias pasir yang ada hewannya guys nih saya ratain lagi pasirnya kalian lihat ada yang bergerak-gerak nah nah di sebelah sini nih gerak di sebelah sini juga gerak terus mana lagi nih belum pada gerak-gerak lagi nih nah nih 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 sebelah sini gerak tuh kalian lihat tuh 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 oh ini dia nih guys ini dia hewannya nih guys tuh kalian lihat nah 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 dia masuk ke dalam pasir guys ah ilang guys waduh tuh 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 ada yang gerak ada yang gerak eh daripada repot-repot teman-teman lihat pasir doang kita coba ambil guys nah guys kalau ikan cupang kan butuh serokan kali ini hewan ini cuma butuh sendok guys nih kalian lihat cara nangkep hewan ini kalau misalkan waktu kecil saya nangkep hewan ini tuh pakai sedotan dikub gitu lubangnya nanti dia kelihatan ada di ujung lubang nih kalian lihat nih nih hewannya tuh 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 kalian lihat dia lagi ngegali-gali pasir guys nah berarti ada di sini nih hewannya ada di sini kita coba gali-gali nah ini dia nih guys nih hewannya nih tuh 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 kelihatan nggak nah ini dia guys hewannya nih kalian tahu nggak ini hewan apa guys kalau kalian tinggal di perkotaan pasti nggak tahu hewan ini namanya hewan apa tapi kalau misalkan kalian yang tinggal di pedesaan kalian pasti tahu dong ini hewan apa bener banget lihat nih kenapa namanya undur-undur sih karena dia jalannya mundur nih kalian lihat sendiri ini kepalanya ini bagian belakangnya ya dia jalannya tuh mundur guys wah ini malu-malu nih nah nah tuh tuh kalian lihat jalannya mundur-mundur gitu guys kenapa mundur karena jalan mundur ini dia buat ngegali lubangnya guys nih kalian lihat kalau kita taruh di atas pasir kayak gini wah dia terlentang tuh nah langsung ngebalik kalian lihat sendiri jalan mundur terus ngegali ke dalam lubang guys tuh wah dia masuk langsung nah akhirnya dia hilang di dalam pasir guys nah sebenarnya sarang undur-undur tuh nggak kayak gini guys ini bentuknya kayak lingkaran dia nah kayak gini nih kalian lihat di bagian sini ini bentuknya kayak lingkaran kalau misalkan serang nggak masuk ke sini kayak misalkan semut ataupun ulat masuk ke dalam sini itu langsung dimakan sama si undur-undur dimakannya dimasukkan ke dalam tanah dan dia hanya makan sari-sari dari hewannya guys sedangkan si hewannya itu nggak dimakan habis sama dia jadi cuma dia makan tuh sari-sarinya aja guys bukan makan hewannya ataupun makan tulangnya tuh kalian lihat dia masuk ke dalam nah tuh 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 dia gerak-gerak guys gerak-gerak dia disitu nih kita ambil deh saya tadi beli banyak beli sekitar 10 ekor nggak kelihatan semua karena di dalam pasir kita keluarin aja deh satu-satu deh ini satu ini sayang yeee ini satu udah keluar kita taruh di atas kantong plastik aja terus kita coba gali pelan-pelan mundur-undur ini termasuk hewan yang sangat mudah banget dipelihara guys makannya tuh cuma serangga kayak misalkan semut dia suka banget semut terus juga ulat-ulat dia juga suka tapi ukurannya kecil banget ya supaya gampang dia tangkep dan juga dia makan sari-sarinya guys ini saya beli 10 ekor kok nggak ada ya pada kemana nih undur-undurnya saya tadi bener-bener beli 10 ekor guys satunya itu saya beli di salah satu tempat sekitar 1000 rupiah guys kalau harga di toko lain mungkin paling mahal sekitar 2000 rupiah guys tapi ini saya dapet murah banget nah nih 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 ini dia nih sini oh kecil ini nih 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 tiga udah dapet tiga ekor terus mana lagi ya ini nih 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 ini jadi pas jaman saya SD dulu nyari undur-undur tuh bener-bener pakai sedotan terus lubang undur-undurnya tuh saya tiup dia biasanya pasti ada di bawah kalau misalnya di tip-tipan dia pasti ada di bawah tuh guys di bawah dari lubangnya bentuk lubangnya itu kayak apa lingkaran terus makin ujung makin bawah makin kecil guys nah dia juga tinggal di pasir-pasir halus kayak gini jadi kalau misalkan si hewan buruannya atau mangsanya masuk ke dalam pasir dia susah buat naik lagi ke atas ya sekarang pasir akan halus banget jadi kayak misal semut nih ini anggap aja nih lingkaran dari si undur-undur kalau misalnya ada semut nih masuk nih jatuh ke bawah nih terus semutnya berusaha naik ke atas nah pas pasirnya turun terus kayak gini si undur-undur merasa ada mangsanya di sarangnya dia ataupun di tempat dia masang jebakan akhirnya undur-undurnya keluar dan makan si semut guys ini baru dapet 6 saya tadi beli 10 ekor guys 10 ekor cuma 10.000 rupiah bener-bener murah banget ewan termurah kayaknya yang pernah saya beli itu undur-undur gimana nih gak kenyataan tadi dihitung sama bapaknya 10 kok mana ya kita coba cari guys pelan-pelan guys nah ini ini ada nih ini ada nih satu tuh 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 dia gerak nah nih tuh 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 dia mundur oke dapet 7 nah undur-undur ini hidupnya nggak selamanya kayak gini guys ternyata dia bakalan berubah nanti bakalan kayak jadi kepompong gitu terus dia berubah jadi kayak mungkin serangga kali ya saya sih nggak tahu bentuknya seperti apa persisnya tapi saya pernah sempet kayak ada salah satu konten yang saya akan bahas undur-undur nah dia bilang kayak gitu guys jadi si undur-undur ini dia bakalan berubah jadi salah satu hewan ini karena undur-undurnya di dalam ini aja nih di dalam box jadi gampang ngambil ini nih nah ini mitosnya nggak tahu mitos nggak tahu asli ya saya nggak tahu ada risetnya atau enggak katanya undur-undur ini sebagai obat guys entah obat apa ya tapi kata yang jual sih begitu guys jadi si undur-undur ini dimasukin kedalam kapsul terus ditrollen gak sih undur-undurnya guys nah nih ada berapa nih undur-undurnya nih kalian lihat sendiri satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan uh kurang satu aduh nyari satu undur-undur sempet nih kita coba korek-korek dulu guys jangan sampai satu undur-undur escape atau abangnya korupsi nih satu undur-undur gak dimasukin tapi kayaknya sih dimasukin tadi guys nah nih nih Dian eh 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 kamu mau kabur kemana eh mati kayaknya nih nggak gerak eh iya kayaknya mati nih yang ini kayaknya mati guys eh gerak-gerak gerak-gerak hidup semua tuh tuh ini tapi agak lemes mungkin nih kok kayak nggak oh gerak-gerak tuh guys gerak tapi rada-rada lemes dia yang ini nih yang pokoknya kalau kalian mau punya undur-undur kalian cukup siapin wadah kayak gini ini kan modalnya cuma 5.000 rupiah terus kalian cari pasir yang halus kalian bisa ayak pasir itu terus sebenarnya ini kan karena saya baru beli jadi saya belum tinggiin pasirnya nah terus kalian siapin pasirnya kurang lebih tingginya segini guys paling ini sekitar 3 cm 4 cm-an nah nanti dia akan ngegali-gali si pasirnya itu buat nyiapin sarangnya dia guys nanti kita ngasih makannya ketika dia udah ada galian ataupun lubang si undur-undur kita cuma ngasih semut aja di lubangnya nanti dia bakalan makan sendiri dan nanti ketika dia udah menyerap sari-sari dari makanannya ataupun sari dari hewan tersebut dia bakalan nendang keluar dari sarangnya guys jadi kayak gitu unik banget ya cara makan undur-undur ya ini langsung aja kita coba lihat nih kalau undur-undur bangun sarang seperti apa nih anggap aja nih ini sarang undur-undur ya anggap aja ini sarang undur-undur biasanya undur-undur itu ada di pojokan tembok guys saya sering nemunya sih di pojokan tembok kayak gitu nah ini undur-undurnya kita coba taruh lama satu enggak gerak lagi guys kita taruh satu enggak gerak kita coba taruh dua kita taruh dua ekor yang satu di pojok nah tuh yang satu udah mulai masuk dalam lubangnya nah masuknya baru setengah badan ini kita coba colek kita colek nah dia udah mulai masuk juga Nah tuh kalian lihat dia nendang-nendang pasir nah terus dia ngebuat kayak lubang gitu guys tuh kalian lihat ini kayak lubang kan tuh kayak lingkaran gitu nah nanti dia ngebuat sarangnya itu lebih besar dari ini guys nah nanti kalau misalnya kalian mau kasih makan semutnya itu tinggal taruh di tengah lubangnya aja guys nanti dia bakalan tarik di semut buat masuk ke dalam lubangnya kita taruh lagi jadi satu toples kayak gini bisa mungkin kalian pelihara empat ekor undur-undur sampai enam ekor undur-undur guys karena dia bangun sarangnya lumayan lebar nih kalian lihat ini lubang undur-undur ini lubang undur-undur dan ini juga lubang undur-undur jadi terlihat jelas memang lubangnya bentuknya seperti ini guys ini karena sarangnya belum jadi banget kalau udah jadi banget eh keren kita masukin aja deh 10 ekor undur-undur ke dalam sini besok kita rapihin lagi kandang undur-undurnya guys terus kita kasih untuk dimakan nanti undur-undurnya ini tuh ada masuk ke dalam tanah Oh ini yang satu warnanya kok ada putih gitu nanti kayak gini ini nah kita lihat konsan digerak-gerakin langsung pada masuk besok dicorek juga tuh langsung masuk lucu banget gerakannya tuh mundur kayak gini jadi saya nggak bohong kan guys modal cuma 7000 rupiah kalian sudah bisa beli hewan jadi modalnya cuma 2000 buat beli hewan dua ekor si undur-undur dapet dua ekor 2000 guys terus juga 5000 rupiah kalian bisa beli toplesnya kalau tanahnya sih kalian nyari aja lah tinggal kalian ayak-ayak ataupun pakai pasir pasir juga bisa pasir halus kalian ayak-ayak terus kalian tinggal taruh tempatnya gampang banget kalau makanan gratis cari aja semut terus kalian masukin ih gratis tis-tis-tis lah pokoknya rawatan pokoknya super simple banget cuma dikasih semut doang udah nggak usah dikasih yang lain kasih ulot-ulotan boleh lah tapi yang kecil tinggal kasih doang udah selesai kalian juga bisa pelajarin karena hidupnya ini unik banget selain dia hidup di dalam pasir dia juga makannya tadi saya udah sebutin unik banget dia makan sari-sarinya doang terus dia entalin lagi yang namanya si makanannya ataupun si semutnya kalau misalkan cari-sarinya sudah habis guys jadi gitu jadi nanti di konten berikutnya kita akan coba kasih makan si undur-undur ini guys kira-kira makannya seseru apa ya oh iya kalian terus di kolom komentar kira-kira hewan paling murah apa yang pernah kalian beli guys kalau saya sih ini nih kayaknya paling murah cuma modal 1000 saya sudah bisa beli satu hewan yang super unik dan lucu kayak gini ini lucu nggak sih ini lucu deh oke deh mungkin sekian konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua di rumah jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini dan wajib banget untuk kalian subscribe channel dunia satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat temen-temen semua di rumah oh iya kalau misalkan ada ide-ide konten ataupun beli hewan murah tulis di kolom komentar nanti saya langsung kabulin guys kita beli hewannya dan kita review buat temen-temen semua di rumah oke deh saya sama 10 undur-undur ini mohon pamit sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 selamat menikmati